Jadi sekitar setahun lalu gue ada membahas mengenai pria Jepang yang berubah menjadi anjing itu menghabiskan ratusan juta ya Yap, kadang hobi orang Jepang ini aneh-aneh aja ya kan, bayangin jadi anjing gitu Dan kali ini ada berita terbaru, ternyata dia masih melakoni hobinya tersebut Karena dia memang bercita-cita menjadi anjing ya kan, pria bernama Toko ini Atau Tocho, ya Toko lah mungkin ya Jadi dia akhirnya melangkahkan diri ke publik Selama ini dia jadi Youtuber dan cuman nge-share aktivitas anjing-anjingnya itu cuman di dalam akun Youtube ya gitu Jadi dia gak pernah publik, karena mungkin dia masih merasa malu waktu itu ya kan Karena hatinya belum menjadi anjing sepenuhnya Tapi sepertinya di update yang terbaru ini dia telah menjadi anjing sepenuhnya juga dalam hatinya ya kan Akhirnya dia memberanikan diri, nge-uproach orang-orang jadi sebagai anjing itu dia yang besar Jadi ya dia dulu itu mendesain baju khusus anjing dia supaya dia bisa menjadi anjing seperti ini Aduh gue ngomong anjing berapa kali sih, padahal anjing kena dolar kuning loh Jadi ya intinya itulah dia akhirnya berinteraksi dengan orang-orang Bukan sebagai manusia lagi tapi sebagai anjing ya kan Dia pun berguling-guling menciumin anjing-anjing yang lain Entah mungkin apa yang dia inginkan tapi dia merasa bahagia dengan melakukan hal ini Tapi ya itulah dia ya kan Kadang orang Jepang tuh mendapatkan kebahagiaannya dengan cara aneh-aneh memang Ya kalau ini memang dia merasa bahagia dengan menjadi anjing jadi ya gak bisa sepenuhnya disalahkan ya Ya walaupun itu bukanlah hal yang sebaiknya ditiru ya kan Karena ya kadang kita heran ya kan populasi di Jepang berkurang dan segala macam Rakyatnya gak mau nikah gak mau apa Sementara ini malah menjadi anjing Orang Jepang loh dia ini Dan dia bahkan berinteraksi dengan anjing-anjing lain gitu Apakah dia ingin membuat anak dengan anjing nanti entahlah ya Tapi intinya itulah dia Bro has been completely Hati dan pikirannya mungkin telah sepenuhnya menjadi anjing ya kan Dan kalau dia menemukan kebahagiaan dari hal itu berarti itulah kebahagiaan dia Ya dan jadinya sebagai efek lainnya dia jadi bahan pembicaraan orang-orang sih Difotoin sama orang-orang gitu Dan ya gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas kebanyakan anjingnya sih Tapi ya itulah dia Jadinya bro menjadi anjing ya kan Dan gue rasa sampai ketemu di video lainnya